Halo teman-teman balik lagi bersama aku agak aku pengen bahas nih sekarang terkait dengan bagaimana cara menuliskan pengalaman kerja di CV nah ini merupakan bagian yang baru ya di channel YouTube karena dari banyak request teman-teman yang one-on-one dengan aku banyak yang meminta pada sesi detail contoh penulisannya dan disini bukan contoh penulisan yang 100% akan membawa teman-teman untuk memperoleh pekerjaan langsung akan tetapi ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan teman-teman untuk menuliskan pengalaman kerja di CV karena menuliskan pengalaman kerja di CV tidak hanya menuliskan secara jujur tapi di dalamnya itu ada pempromosikan diri apa bedanya teman-teman yang sudah memiliki pengalaman tersebut dengan yang belum punya yang sehingga ini akan dijadikan pertimbangan bahwa teman-teman ini mampu ya mampu untuk melakukan sesuatu karena sudah pernah memiliki tanggung jawab sedemikian rupa kemudian telah pencapai suatu pencapaian yang sedemikian besar sehingga setelah teman-teman berakhir untuk bekerja di sana memperoleh suatu skill baru yang bisa digunakan mungkin di perusahaan ini yang sedang teman-teman lama di sini pertama aku pengen ngasih contoh adalah pengalaman kerja sebagai pramuniaga sebagian dari teman-teman yang menanyakan terkait dengan pramuniaga ini aku coba sharing ya nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar atau misalkan ada request bagaimana cara menuliskan pengalaman kerja tertentu boleh dituliskan di kolom komentar aku bahas terkait dengan pramuniaga dus jadi pramuniaga itu adalah karyawan yang bekerja di suatu perusahaan ya dagang dimana mereka memiliki tugas untuk melayani konsumen jadi ini hubungannya dengan jual beli teman-teman kalau misalkan pernah datang gitu ya di mall kemudian yang menyambut menanyakan teman-teman mencari apa kakak dicoba dipilih dulu kakak misalkan begitu itu contoh-contoh saja ya Nah untuk pramuniaga sendiri ini ada beberapa jobdesk ya yang pasti teman-teman itu miliki ini cuma gambaran aja teman-teman yang aku tuliskan di sini gitu jadi ngapain saja sih rekan-rekan kita atau teman-teman yang menjadi seorang pramuniaga ini sebagai gambaran saja mulai dari harus memiliki pengetahuan yang baik terkait dengan produk yang di display yang ditawarkan kemudian kalau ada yang bertanya ya kita coba untuk menservis sambil mereka lihat-lihat kita tanyakan ada kebutuhan apa mungkin mereka akan langsung menyebut nama produk mungkin mereka akan bercerita dulu jadi gini masa itu ada kendala gini-gini bagusnya buat apa mana kayak gitu jadi tidak secara langsung gitu ya walaupun namanya melayani memilihkan opsi-opsi barang yang mungkin mereka cari atau ada barang alternatif yang akhirnya menjadi solusi intinya kan adalah teman-teman itu berjualan ya sehingga harus ada pemahaman yang baik mulai dari pengetahuan produk kemudian kita menawarkan produk yang kita miliki dengan tentu menjelaskan terkait dengan fitur-fitur yang ada advantage atau kelebihan kalau menggunakan produk kita dibandingkan enggak dan benefit yang akan diperoleh apabila membeli produk ini apalagi secara rutin gitu ya Nah ini contoh-contohnya aja yang ada di sini Nah untuk setiap pengalaman kerja yang ada coba teman-teman bayangkan ya menuliskan pengalaman kerja di CV itu tidak hanya menulis gitu aja tapi ini aku nah menuliskan di CV itu tadi seperti di awal yang aku bilang tidak hanya menuliskan secara jujur tapi ada bahasa marketing yang menunjukkan bahwa ini loh lingkup tanggung jawab yang sudah pernah saya pegang gitu ini loh prestasi yang sudah pernah saya peroleh setelah saya bekerja sebagai ini ini loh skill yang saya peroleh Nah untuk menuliskannya di CV teman-teman baik teman-teman menggunakan CV yang RTS friendly atau tidak teman-teman bisa menggunakan format semacam ini gitu jadi intinya tuh bukan format penulisannya saja teman-teman tapi poinnya versi satu yang aku maksud ini adalah teman-teman cukup menuliskan nama perusahaannya kemudian timestamp nya periodenya kapan-sampai kapan ya kerja di sana awal dan akhir kemudian jawabannya sebagai apa kalau emang Pramuni AG ya berarti tulis Pramuni Aga dan kemudian menuliskan terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya apabila teman-teman memiliki tugas dan tanggung jawab itu nulisnya secara narasi itu tidak masalah di sini aku berikan contoh yang pakai bales atau nanti teman-teman pakai nambrik juga boleh bagi teman-teman yang menuliskannya itu di CV CV kan spasenya terbatas ya apalagi teman-teman hanya menggunakan satu sampai dengan tiga halaman sehingga agar muncul banyak kata kunci teman-teman itu nomor satu bisa menuliskannya tidak usah panjang-panjang untuk satu tugas gitu ya yang penting apa kata kuncinya itu masuk yang kedua apabila ada hal yang teman-teman bisa sebutkan angkanya prosentasenya growthnya gitu ya teman-teman boleh tuliskan saja hal ini akan membedakan tugas dan tanggung jawab dan definisi umum kalau teman-teman jadi sales atau penjual gitu ya produk pakaian gitu teman-teman menulis menawarkan produk konsumen apa bedanya sama teman-teman yang lain teman-teman bisa menuliskan misalkan menawarkan produk ke konsumen untuk apa misalkan menawarkan produk baju ke konsumen dengan brand ini gitu untuk mencapai target penjualan sekian buah misalkan teman-teman bisa sebut atau senilai sekian rupiah per bulan dan lain-lain gitu kemudian teman-teman juga bisa melihat di sana bahwa teman-teman itu bekerja itu punya fungsi yaitu untuk bekerja sendiri dan akan ada porsi untuk versi pelaporannya karena teman-teman pasti ada yang meng-supervise gitu ya ada atasannya sehingga jangan lupa pada teman-teman pada saat teman-teman bekerja apa yang dilakukan secara harian pelaporan apa harian ada nggak mingguan ada nggak bulanan sehingga itu bisa dituliskan juga oke teman-teman jadi ini adalah versi satu menuliskan nama perusahaan periodenya kapan sampai kapan kemudian jabatan teman-teman apa dan kata-kata kunci yang menjabarkan bukan definisi umum dari jabatan Pramuniaga tapi ya yang teman-teman pegang gitu jadi boleh dituliskan semacam itu nah untuk yang versi kedua adalah teman-teman bisa menambahkan pencapaian langsung jadi ditulis di CV baik ethics friendly atau yang tipe desain teman-teman bisa langsung bagi jadi lima jadi nama perusahaan periodenya kapan sampai kapan jabatannya apa tugas tanggung jawabnya semacam apa kemudian teman-teman boleh langsung menuliskan pencapaiannya apa tadi pencapaian bisa bisa disampaikan dalam bentuk prosentase boleh jumlah boleh gitu nominal juga boleh gitu mampu menjual produk seberapa macam jenis gitu sebanyak jenis kemudian senilai berapa rupiah ada pertumbuhan penjualan berapa atau pencapaian berapa persen dari target itu teman-teman boleh menuliskannya nah disini harus diingat ya teman-teman apabila teman-teman menuliskannya di versi satu yang tidak ada pencapaiannya berapa gitu ya maka pencapaian ini silahkan tuliskan tetap di CV dengan menu sendiri kan di CV ada beberapa section ya misalkan pengalaman pendidikan pengalaman kerja pengalaman organisasi panitiaan gitu nah teman-teman kalau pencapaian itu atau achievement tidak ditulis jadi satu dengan pengalaman kerja seperti ini teman-teman boleh menuliskannya dengan bikin satu section sendiri pengalaman sorry achievement gitu ya gitu pencapaian jadi teman-teman bisa tulis disitu mampu menjual sekian buah produk senilai sekian saat dimana gitu terus tulis periodenya kapan gitu boleh menuliskan semacam itu ingat pencapaian ini bisa suatu titik-titik tertinggi dalam satu periode pengabdian misal teman-teman kerja setahun ya pencapaian itu busa titik-titik tertinggi misalkan pramuniaga terbaik sales terbaik ini terbaik gitu gitu ya atau mampu menjual ini tertinggi terbanyak atau bukan titik tertinggi tapi stack total selama teman-teman disana tuh sudah menghasilkan seberapa banyak sudah pernah mentransaksikan seberapa besar kayak gitu nah ini gambaran saja bagi teman-teman yang ingin menuliskan pengalaman kerja di CV nya untuk pengalaman kerja sebagai pramuniaga apabila teman-teman ada pertanyaan yang ingin didiskusikan boleh tuliskan di kolom komentar atau DM aku di LinkedIn semoga membantu ya terima kasih